Banyak misteri di planet bumi ini, salah satunya tentang adanya gerbang menuju dimensi atau dunia lain Nah, Sobat, Tante Google akan mengulasnya untuk Anda Bumi diciptakan dengan permukaan yang bervariasi Lembah, gunung, padang rumput, gurun, dan masih banyak lagi Bumi memiliki banyak tempat-tempat eksotis yang memesona Teknologi yang semakin maju juga membuat manusia ikut andil dalam pembentukan permukaan bumi Namun tak peduli semaju apapun peradaban, yang namanya mistis, gaib Dan hal-hal tak logis lainnya tetap jadi sesuatu yang dipercayai Entah itu tahayul atau kepercayaan akan tempat-tempat gaib Beberapa lokasi di bumi ini diyakini menyimpan banyak misteri Bag cerita fiksi, banyak orang yang meyakini jika di suatu tempat di bumi ada portal atau gerbang menuju dunia lain Seperti yang dilansir dari berbagai sumber Berikut ini adalah tempat yang diyakini banyak orang sebagai gerbang menuju dunia lain 1. New Grants New Grants adalah sebuah monumen prasejarah di County Mid, Irlandia Monumen tersebut dibangun pada masa Neolitikum, sekitar 3.200 SM Menjadikannya lebih tua daripada Stonehenge dan Piramida Mesir New Grants memiliki pintu masuk sejajar dengan matahari terbit di titik balik matahari musim dingin Saat sinar matahari masuk melalui kotak atap dan membanjiri ruang bagian dalam Orang-orang percaya New Grants adalah gerbang menuju surga Konon katanya, gerbang tersebut dijaga oleh Dageda, anak tertua dari Dewa Iris Namun hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih yang bisa menemukan gerbang menuju surga ini 2. Spillway Spillway merupakan lubang buatan manusia terbesar di Amerika Serikat Lubang ini terletak di California Utara Konstruksi ini dibangun 50 tahun yang lalu Hingga kini, Spillway masih menimbulkan perasaan yang mendalam bagi para wisatawan dari seluruh dunia Sebagian mempercayai bahwa lubang ini bisa membawa ke dunia lain 3. Danau Avernus Danau Avernus terletak di Italia Danau ini diparcaya banyak orang sebagai gerbang menuju alam bakah Menurut mitosnya, konon tempat ini pernah dikunjungi oleh Hercules serta Odesius Danau ini memiliki goa tersembunyi di bawah air yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal para Orang 4. Kawah Gunung Yasur Yasur adalah gunung berapi aktif di pulau Vanuatu Suku-suku yang tinggal di pulau itu percaya bahwa ada dewa kuno yang hidup di kawah gunung berapi Ia bisa menjadi sangat marah jika diganggu Itu sebabnya, hanya tetua dan cenayang yang bisa naik ke gunung berapi tersebut Banyak orang yang pergi ke sana untuk mendaki Yasur 5. Hutan Knokma Hutan Knokma adalah hutan yang terletak di Belantara Barat, Irlandia Hutan ini memiliki mitos atau legenda mistis Konon, di hutan itu terdapat sebuah kerajaan peri Finvara Konon kerajaan itu tersembunyi di balik batu dan situs lingkaran cincin peri yang ditemukan di hutan itu Bahkan para arkeolog meneliti lubang tersebut untuk membuktikan adanya kerajaan peri Mereka berhasil menemukan sejenis Neolitik dan monumen-monumen batu yang diperkirakan berasal dari zaman 6000-7000 sebelum Masehi 6. Yomi no Kune Yomi no Kune ini erat sekali dengan mitologi Jepang yang menceritakan pasangan dewa-dewi bernama Izanagi dan Izanami Tempat ini konon adalah portal menuju dunia bawah Dikatakan dalam legenda Yomi no Kune dibangun untuk menyegel roh-roh jahat Segel ini konon katanya masih berdiri tegak di Jepang dan penduduk sekitar yakin Kalau segel yang terletak pada sebuah batu tersebut terbuka, maka seseorang akan mampu menjelajah dunia bawah Namun dengan risiko ia takkan bisa kembali lagi ke dunia nyata 7. Darfaza atau Gerbang Neraka Kawah gas Darfaza dibuat oleh manusia Tempat ini disebut Gerbang Neraka Dan sudah ada hampir setengah abad sejak api yang dinyalakan pada 1971 membara Ada keruntuhan tanah saat pengeboran Gas alam pun mulai keluar Agar tidak membahayakan penduduk setempat, api Darfaza dinyalakan dalam satu atau dua hari Namun, nyala api Darfaza masih membarah hingga sekarang Bahkan, api terkadang mencapai lebih dari tiga kaki Diameter Gerbang Neraka ini hampir 200 kaki Sementara itu, kedalamannya sekitar 65 kaki Sebagian masyarakat percaya jika hal-hal semacam ini nyata Walaupun memang tidak ada bukti pasti tentang keberadaan gerbang menuju dunia lain ini Seandainya bisa benar-benar muncul gerbang yang bisa membawa manusia pergi ke dunia lain Mungkin cara pandang manusia terhadap dunia bisa benar-benar berbeda Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat sekalian Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat